Pada panjang Natal jeng tahun anyar serta parian Omikron ngebelukarkan gelombang katilu sasalad COVID-19 ngancam Indonesia utamana Jawa Barat. Begitu na, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginanjar merdih warga sangkan selawas nangalarapkan protokol kesehatan dina kahirupan sapopoe serta mampu ngejaga kesehatan. Pada panjang Natal jeng tahun anyar serta jeng lengan varian Omikron, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ade Ginanjar Ngeceskin dirina kungsi padung dengan jeng unsur forkopimda Kabupaten Garut, lebah ngehangketkan protokol kesehatan di Saban Desa. Dirina nembraken, salilaya masyarakat rea anu hentetuhu karena status PPKM level tilu, anu dicindeken ku pamarentah pusir. Kukituna dirina miharap aparat pamarentah desa Rukun Gawe Kalawan HD, anu ngkena bakal diwawagan ku pamarentah turta pihak DPRD Provinsi Jawa Barat. Ade G merdih masyarakat sangkan selawas nangalarapkan protokol kesehatan dina kahirupan sapopoe. Tapi kan kalau masyarakat kebanyakan di daerah walaupun PPKM level tilu, mereka tetap tidak menghiraukan. Tapi itu dikembalikan kepada aparat pemerintah desa, baik koramil ataupun posek, bekerja sama nanti kita akan membantu bagaimana prokes ini diberlakukan di tingkat desa itu. Ada imbauan mungkin ke masyarakat? Ya imbauannya saya tetap meminta masyarakat untuk menjaga prokes itu tetap dijalankan karena virus pandemi COVID ini masih belum berakhir secara tuntas di Indonesia ini. Sejoroning itu gelombang gatilu COVID-18 karandapan di sebebaran negara. Samalah varian anyar Omikron, anu asal nanti Afrika Selatan G, sumebar di Mangpirang Negara, sawatara waktu katomper naken.